Pemisah modus mengajak kencan calon korban, pasangan suami istri kelompokan Cianjur kompak menjadi pelaku begal. Arsi kedua pelaku berhasil dibongkar Satres Krim Polres Cianjur setelah membuat scenario mengenai para pelaku dan berhasil diringkus. Inilah MJ dan DYG pasangan suami istri pelaku komplotan begal yang diringkus oleh Satres Krim Polres Cianjur. Berkat laporan dari korbannya, sepak terjang komplotan ini berakhir setelah jajaran ke Polisian Presor Cianjur peringkus ketiganya. Kapolres Cianjur mengatakan setiap menjalankan aksinya, komplotan ini merancang skenario untuk memancing calon korban, salah satunya dengan modus kencan. Tersangka perempuan DYG bertugas memancing calon korban dengan mengajaknya berkencan, sementara sang suami bersama pelaku lain bertindak sebagai eksekutor. DYG ini menawarkan diri kepada pengendara sepeda motor untuk berkencan, di lokasi yang dipilih itu biasanya di wilayah-wilayah sepi, seperti di kecamatan Cikalongkulon dan Mande. Setelah jalan korban terbujuk rayu, kemudian pelaku membawanya ke suatu tempat untuk berkencan. Selanjutnya bersama kemudian MJ dan RN akan muncul. Mereka mengancam korban dengan sebilah golok. Korban yang ketakutan disuruh lari untuk kemudian ketiga pelaku ini membawa kabur sepeda motor berikut barang berharga korban. Di mana satu berjenis kelamin perempuan, dua orang laki-laki, satu perempuan. Untuk tersangka yang berhasil diamankan, yang pertama MJ, ini alamatnya di Kecapatan Manis, Kabupaten Purwakarta. Yang kedua, RN, ini beralamat di Kecapatan Bojongkulcuk, di Cianjur. Kemudian DYG, di Mande, Kabupaten Cianjur. Sementara itu berdasarkan pengakuan dari para pelaku, uang hasil kejahatan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Para tersangka dijerat pasal KUHP dengan pencurian dengan kekerasan, dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara. Heri Setiawan, Bandung TV